Intro Pesawat Ruang Angkasa Solar Orbiter Badan Antariksa Eropa dan Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA telah menangkap letusan matahari terbesar yang pernah diamati dalam satu gambar bersama dengan cakram matahari penuh. Penonjolan matahari adalah struktur besar dari garis-garis medan magnet kusut yang menjaga konsentrasi padat plasma matahari tersuspensi di atas permukaan matahari, kadang-kadang berbentuk lup melengkung. Mereka sering dikaitkan dengan lontaran masa corona yang jika diarahkan ke bumi, dapat merusak teknologi dan kehidupan sehari-hari kita. Peristiwa terbaru ini terjadi pada 15 Februari dan membentang jutaan kilometer ke luar angkasa. Lonjakan masa corona tidak diarahkan ke bumi, bahkan itu berjalan menjauh dari kita. Tidak ada tanda-tanda letusan pada pilihan matahari yang menghadap pesawat luar angkasa yang saat ini mendekati garis bumi matahari, yang berarti bahwa sisi matahari menghadap jauh dari kita. Teleskop luar angkasa lain seperti satelit badan antariksa Eropa dan badan antariksa Amerika Serikat, Solar and Helisoperic Observatory atau SOHO sering melihat aktivitas matahari seperti ini, tetapi entah lebih dekat ke matahari atau lebih jauh melalui okurtisme yang menghalangi silang piringan. Penunjolan yang diamati oleh Solar Orbiter adalah peristiwa terbesar dari sejenisnya yang pernah ditangkap dalam satu bidang pandang bersama dengan cakra matahari. Pada saat yang sama, SOHO atau Solar and Helisoperic Observatory dapat memberikan tampilan perlengkap untuk jarak yang lebih jauh. Meskipun peristiwa ini tidak mengidangkan ledakan partikel mematikan ke bumi, peristiwa ini merupakan pengingat penting akan sifat matahari yang tidak dapat diprediksi dan pentingnya memahami perilaku matahari. Terima kasih telah menonton!